Seiring bertambahnya usia, kita pasti ingin tetap buka dan punya stamina yang kuat terlebih di usia di atas 40 tahun. Melakukan kegiatan olahraga secara rutin merupakan salah satu upaya untuk menerapkan gaya hidup sehat. Olahraga dapat membantu tubuh aktif bergerak dan melonggarkan otot-otot yang tegang akibat aktivitas sehari-hari. Harry Santoso dan beberapa teman seumurnya sangat senang berolahraga tenis karena dengan berolahraga akan membentuk karakter sportifitas selain sehat jasman. Kalau masyarakat itu gemar berolahraga, itu mau gak mau dia sehat dan sportif. Tanpa disadari akan terbentuk watak-watak sportifitasnya itu akan tinggi. Kan biasanya curang, biasanya pengen menang sendiri, disitu akan ada GCN-GCN. Binika Indah Turnamen merupakan ajang tenis klub sejabur tabek dan kerawang yang diadakan di Cipenang Indah, Jakarta Timur. Bukan hanya mencari menang, melainkan lebih utama menjaga kesehatan, kegembiraan, dan silaturahim. Tuhan, yang main-main di sini rata-rata sudah setengah tua semua, STW istilahnya. Jadi yang muda juga ada, kita gendong sama yang berumur-umur. Kayak saya sudah umur 61, ya dengan main double kita agak ringan. Tapi tetap jangan terlalu dipaksa lah. Kompak di lapangan, enak di lapangan, enjoy pokoknya dengan main tenis. Buat kesehatan, kegembiraan, dan intinya silaturahim. Dengan silaturahim kita bisa sehat, ketemu teman, ketawa-ketawa, apalagi dalam suasana kota Jakarta lagi begini kan. Aktivitas fisik atau olahraga mengebut peran penting untuk menjaga tubuh tetap sehat. Tak hanya meningkatkan kemampuan fisik, olahraga juga memperbaiki kualitas tidur, kualitas kognitif, dan menjaga tubuh dari serangan penyakit. Seperti penyakit jantung, tekanan darah dingin, diabetes, stroke, dan masih banyak lagi. Olahraga rakyat seperti tenis, bagus untuk menekan risiko penyakit jantung. Bermain tenis 2 hingga 3 kali dalam sepekan, dapat meningkatkan stamina tubuh, dan mengontrol kadar kolesterol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!